Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Dini Botubara Aurora News kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang sedang hangat diberitakan pada hari ini kita akan lihat di Google News apa saja berita yang sedang diberitakan pada hari ini nah ini kita buka langsung Google Newsnya ya salah satu berita yang banyak diberitakan pada hari ini adalah tentang Pratamarhan dan Aziza dimana berita ini muncul setelah ada informasi yang mengatakan istri dari pemain Timnas Indonesia Pratamarhan yakni Aziza diduga selingkuh dan ini sangat marak di media sosial banyak yang membahasnya dimana juga dibahas tentang Arhan yang katanya sudah menjatuhkan talak tiga kepada Aziza dan ini kemudian berkembang kemana-mana bahkan sampai ada netizen yang minta pelatih Sintayong untuk tidak memanggil Arhan di pertandingan Piala Dunia nanti tapi banyak juga netizen yang mengatakan bahwa berita ini adalah untuk menutup berita tentang MK tapi kita tentu memberikan kebebasan kepada para pembaca ingin yang mana tapi banyak orang yang mengatakan ini adalah urusan pribadi yang seharusnya jangan terlalu diperhatikan nah sementara itu berita lain yang juga banyak mendapatkan perhatian adalah berita tentang keputusan MK yang terjadi kemarin dimana MK membuka peluang parpol tanpa kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepada era keputusan MK ini tentu membuat persaingan di Pilkada DKI Jakarta semakin menarik karena yang semula Anies Paswedan tidak bisa mencalonkan diri karena tidak ada partai yang mencalonkan dan kemungkinan dengan keputusan MK ini kemungkinan akan bisa mencalonkan dari PDIP nah namun yang mendapatkan sorotan juga adalah hari ini badan legislasi DPR akan membahas RUU Pilkada nah ini menjadi sorotan karena pembahasan RUU Pilkada ini disebutkan dilakukan secara mendadak dan ini diduga untuk membatalkan keputusan MK jadi memang banyak sekali perbincangan tentang keputusan MK ini yang terjadi kemarin ya dimana keputusan MK ini menimbulkan banyak sekali dampak yang pertama adalah batas pengajuan yang semula 20% sekarang turun menjadi 7,5% dan juga ada batas maksimal usia yang membuat Kaisang tidak bisa mendaptar ada juga berita tentang Golkar yang terkejut MK ubah saat pencalonan pada Pilkada dan banyak lagi berita tentang Pilkada atau tentang aturan Pilkada yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi kemarin masih ada berita lainnya diantaranya adalah kita lihat berita tentang berita tentang update dari kasus bullying di mana UNPAD memecat memecat dua mahasiswa di kasus perundungan calon dokter spesialis kemudian ada juga berita yang memberitakan cerita tentang residen saat PPDS menjaga ruang IGD 24 jam non-stop hingga kena bullying di mana lanjutannya Kementerian Kesehatan ingin mencegah segala bentuk perundungan siapkan sanksi tegas untuk para pelaku nah sementara itu dari dunia olahraga berita yang banyak diberitakan dari bulu tangkis Jepang terbuka di mana Hera Setiawan dan Muhammad Aswan kalah dari pasangan baru Leo dan Bagas di bawah pertama Jepang terbuka usia pertandingan Hera Setiawan memberikan nasihat kepada Leo dan Bagas sementara itu dari Liga Inggris ada pengumuman pemain terbaik musim 2023-2024 di mana Phil Foden menjadi pemain terbaik mengalahkan Haaland selain itu ada lima pemain yang berasal dari Arsenal yang terpilih menjadi pemain terbaik Liga Inggris di musim ini ada juga berita dari hasil Liga Champions di mana pada pertandingan Dinamo Zagreb melawan Karawak dimenakan Dinamo Zagreb dan ada juga berita tentang kepindahan Marcelino Ferdinand ke klub Oxford United di sini disebutkan media-media di Inggris terkejut dengan jumlah followers dari Marcelino Ferdinand dan terkejut dengan jumlah like dan jumlah komentar yang ada di akun Instagram Oxford United serta bertambahnya jumlah followers yang signifikan di akun-akun Instagram Oxford United sementara itu berita-berita menarik lainnya yang juga ada di media pada saat ini adalah berita tentang Prabowo yang sedang di Australia bertemu dengan Perdana Menteri Australia serta ada juga berita tentang program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2025 dan jangan lupa juga berita tentang CPNS juga masih banyak yang memberitakan dimana pendaftaran P3K 2024 24 setelah Agustus dan honorer TMS bisa menyanggah ya demikian pembacaan berita-berita menarik pada hari ini kita akan lanjutkan di hari-hari mendatang terima kasih di hari-hari terima kasih Terima kasih.